Saya, Rafael Alun Rizambudno, orang tua dari Mario Dindi, dengan ini menyampaikan... Rafael Alun pudur jadi ASN, siap hadapi proses hukum. Rafael Alun akhirnya pudur sebagai ASN Direktural Jenderal Pajak Jumat 24 Februari 2023. Pengunduran diri Rafael Alun ini diungkapkan setelah posisinya dicopot oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam suratnya, Rafael menyatakan permohonan maafnya kepada seluruh keluarga korban atas perbuatan yang dilakukan anaknya Mario Dindi Satrio. Rafael pun mendoakan David korban penganyayaan yang dilakukan anaknya agar bisa kembali pulih dan sehat. Tak lupa, Rafael juga menyampaikan permohonan maafnya kepada keluarga besar PBNO, J.P. Ansor, Banser, dan seluruh masyarakat Indonesia. Serta kepada seluruh pegawai Kementerian Keuangan dan rekan-rekan DJP yang dirugikan atas adanya kasus penganyayaan ini. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan Rafael Alun Trisambodo resmi dicopot dari jabatan sebagai pejabat Eselon 3 atau Kepala Bagian Umum di Kanwil, Jakarta Selatan 2. Pecomotan itu dilakukan setelah Kementerian Keuangan melakukan pemeriksaan harta kekayaan yang dimiliki Rafael Alun Trisambodo. Saya, Rafael Alun Trisambodo, orang tua dari Mario Dendi. Dengan ini menyampaikan permintaan maaf kepada Mas David dan keluarga besar Bapak Conatan, keluarga besar PBNO, dan keluarga besar GP Ansor. Dikarenakan perbuatan putra saya telah menyebabkan luka serius dan trauma yang mendalam. Saya selalu mendoakan kesembuhan Mas David dan dalam kesempatan ini, saya juga ingin menegaskan bahwa hal ini merupakan masalah pribadi keluarga kami. Dan kami akan mengikuti seluruh proses hukum yang sedang berjalan sesuai dengan ketentuan.